Intro Guna mendukung program pariwisata di kawasan Danotoba, Wali Kota Tanjung Balai Muhammad Syahrial meresmikan pengoperasian 2 unit bus Damri. Nantinya 2 unit bus Damri tersebut yang merupakan kerjasama dari pemerintah pusat melalui Perum Damri dengan pemerintah Kota Tanjung Balai yang berfungsi sebagai transportasi umum dari Pelabuhan Teluk Nibung menuju Pelabuhan Aji Bata, Perapat. Muhammad Syahrial seusai meninjau kondisi kedua bus tersebut kepada para insan pers mengatakan bahwa wilayah Kota Tanjung Balai merupakan salah satu dari 8 kabupaten di Kota Sumatera Utara yang menjadi skala prioritas bagi pemerintah pusat untuk mendorong kawasan wisata. Sementara itu Kepala Divisi Operasional Perum Damri Pusat Sulianto mengatakan ke depannya untuk pengelolaan 2 unit bus Damri yang diklaimnya sebagai bus baru itu pihaknya akan menerima masukan dari masyarakat dan para penumpang baik dari mancanegara maupun domestik. Sedangkan untuk pengoperasiannya, 2 unit bus Damri tersebut setiap harinya nanti akan melayani 1 kali keberangkatan secara pulang pergi. Sedangkan untuk tarif per penumpang akan dikenakan tarif sebesar 72 ribu rupiah dengan jadwal keberangkatan sekitar pukul 7 dari Tanjung Balai dan dari Aji Bata Parapat ditetapkan sekitar pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Harapan kepada masyarakat Tanjung Balai agar bisa mengikuti program yang telah diwacanakan oleh Presiden kita dan mendukung agar kiranya bisa bersama-sama kita sukseskan program Bapak Presiden kita menjadi salah satu kawasan Danau Toba menjadi wisata nasional atau internasional nantinya. Daerah kita, Tanjung Balai salah satunya tentunya sudah menjadi sorotan ruasanya untuk masuk, pintunya masuk, wisatawan dari Malaysia menuju Danatoma. Apakah dengan adanya bus ini apakah merupakan persiapan Bapak? Tentunya dari hasil rapat kita lihat bus sendiri bahwa itu dari media cetak, media tromi, ruasanya ada 8 kabupaten kota yang menjadi prioritas Bapak Presiden kita dan Bapak Gubernur untuk mendorong kawasan usaha tadi. Ini kan kami baru mengawali Pak ya. Ini kan seterusnya kan pengembangannya kan banyak masukan dari masyarakat-masyarakat dan wisatawan. Untuk pengelolaan? Ini kami pengelolaan yang ditunjuk untuk perundamannya sendiri dari kantor cabang Medan itu Pak Ahmad saya. Kami dari kantor bus. Jadi stay di sana Pak ya? Iya, nanti PIS-nya ini menunjuk beberapa. Ketua PPP nggak bisa mandor. Pak, kondisi bus ini apakah baru atau bekas Pak? Baru. Terima kasih. Dari Sumatera Utara, Eko Sirai Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih.